Tahun pelajaran 2024-2025 akan segera dimulai membuat konveksi pakaian banjir onderan permintaan pembuatan seragam sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Namun bukan tanpa kendala, konveksi seragam ini malah kewalahan mencari penjahit yang profesional. Salah satu konveksi pakaian seragam sekolah yang berlokasi di Dusun Cagaan, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Rauh Berkah. Bagaimana tidak permintaan seragam dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas datang dari berbagai daerah, bahkan permintaan datang dari luar Pulau Jawa. Pemilik konveksi, Anik menuturkan bahwa pesanan seragam mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas sudah masuk sejak bulan September dan Oktober tahun lalu. Namun tingginya pesanan jatuh pada bulan Februari 2024 ini. Bahkan pesanan kebanyakan dari luar Pulau Jawa seperti Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, dan daerah lainnya untuk kembali dijual. Namun untuk pesanan wilayah Pulau Jawa khususnya Banyuwangi dan sekitarnya kebanyakan dari sekolah yang dinaungi pondok pesantren. Walau tidak banyak seperti pesanan luar pulau tetap dilayangi karena sudah menjadi laganan sejak lama. Tiga pesanan yang naik hingga 60% dari tahun lalu untuk bahan baku kain tidak ada kendala. Namun yang menjadi masalah yaitu mencari karyawan penjahit yang kini mulai susah dicari. Sebelum corona ada sekitar 60 karyawan, namun kini kurang lebih hanya 45 saja. Sedangkan target pembuatan seragam dalam seharinya harus selesai sekitar 300 seragam atau 300 baju dan 300 celana atau roll. Kalau kita sifatnya bukan menjual, kita sifatnya menerima pesanan. Jadi semua barang yang kami produksi itu sudah pesanan semua. Jadi kami tidak sempat untuk jual sendiri itu tidak sempat. Jadi semua untuk Kalimantan, Bali, itu semua itu pesanan. Dalam sehari itu paling tidak kita itu memproduksi 300 pesis untuk atasan, 300 pesis untuk gawaan. Itu paling sedikitnya. Kalau nanti tidak ada kendala kan kadang yang namanya karyawan itu agak kesakit, ada yang repot, rewang ke tetangga gitu ya agak menurun. Tapi kalau sudah posisi normal, tidak ada halangan, ya bisa sampai 400 potong. Ya cuma kalau untuk masalah tenaga kerja memang ada penurunan. Tidak seperti tahun-tahun yang dulu, sebelum corona. Rata-rata peminat menjahit itu kan berkurang, Pak Mas. Peminat menjahit itu berkurang. Tidaknya itu cari tenaga menjahit itu sulit sekarang. Dan memenuhi tenaga kebuatan seragam ini mengatasi dengan dibaginya waktu untuk karyawan, bahkan juga ada karyawan jahit yang setiap ditambah jam kerjanya atau lembur. Dari Eka, GTV